Pemirsa Menkopol Hukam Hadi Cahyanto mengungkapkan langkah konkret pemerintah dalam memerangi perjudian online di Indonesia. Dalam pernyataannya, Hadi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Kepala Pinsa terutama adalah kita akan berkoordinasi dengan minimarket-minimarket kemudian juga dengan masyarakat yang mungkin ada yang belum mau melapor terkait dengan jual-beli rekening. Ya, itu yang kita laksanakan di lapangan. Kemudian untuk PPATK sendiri terus bekerja mengumpulkan 4.000-5.000 tadi langsung diserahkan kepada Pak Penyidik Bahara Skrimpul. Doakan aja selesai. Betul, ya. Jadi Pak, sudah ada dapat arahan nanti supaya yang paling bersentuhan kemasyarakat kan Mbak Binsa dengan Mbak Binkam Timas. Nanti kita brief mereka bagaimana caranya menjelaskan kepada masyarakat tentang Yudi Online dan Pinjol. Pak, dari anggota Bapak, untuk memiliki sosialisasi agar tidak? Sudah, kita sudah jalan. Makanya ini kita evaluasi terus supaya kita lebih efektif penyampaiannya. Karena agak sulit kan pegang handphone, jalan, pegang handphone. Itu yang perlu proses lah. Ya, nanti mereka nanti terjun ke masyarakat langsung. Kalau ada orang ngumpul, menyampaikan. Kalau ada forum-forum formal, sampaikan. Lebih ke sosialisasi, Pak? Ya, ya. Ya, itu makanya kita harus lebih fokus untuk mengatasi persoalan ini. Karena efeknya sudah sampai ada yang bunuh diri, ada yang betul-betul sampai nggak punya uang. Saya kira, terkini dengan Yudi Online, kita sudah tegas. Dari ProPAM sudah melarakan PR. Jadi terhadap anggota-anggota yang terlibat, kita akan melaksanakan tindakan, mulai dari tindakan yang bersifat sanksi sampai dengan PTDAH bila diperlukan. Dan saya kira, semua elemen, semuanya bergerak untuk melaksanakan kegiatan, mulai dari kegiatan yang bersifat preemptif, preventif, sampai dengan penekaan hukum. Dan saya kira, teman-teman dari Bareskrim dan seluruh jajaran, semuanya bergerak untuk itu. Dan tentunya, secara periodik, ini akan kita sampaikan, kita riliskan terkait dengan proses penanganan yang kita tangani. Tentunya, kita minta kepada seluruh jajaran agar dimaksimalkan, menyentuh titik-titik yang selama ini mungkin sulit disentuh, tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dengan kerjasama internasional, sehingga kita bisa maksimal. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggerani, mau klik keren bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.